Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bapak sekalian Kiai sekalian insya Allah Para asatid Dan pemirsa insya Allah Kami dari LBH Blitaumat Saya Muhammad Nur Rahmat Sarjana Hukum Mewakili LBH Blitaumat Jawa Timur dan Korcap Surabaya Untuk mengawal KIAI Untuk membuat pernyataan sikap Sebelumnya kami akan Membuat pengantar bahwa Undang-undang Khususkan dan diketok Menjadi Cek Saya ulang Undang-undang nomor 3 tahun 2020 Undang-undang IKN ini telah Diketok Palu menjadi sebuah undang-undang Menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2020 Yang sebelumnya menjadi RUU Yang pada tanggal 18 Januari 2022 ini Tepat pukul 3 dini hari Diketok Palu putusan awal Kemudian menjadi undang-undang pada siang hari Pada sidang parimurna jam 12 Ini sangatlah berpotensi Memiliki masalah Sebagai mana undang-undang sebelumnya Yaitu undang-undang Omnik Buslaw Atau undang-undang cipta kerja Nomor 11 tahun 2020 Maka dari itu Kami sebagai LBH berita umat Mewakili umat Berkaitan dengan kepentingan umat Bahwa menyatakan bahwa Undang-undang IKN Nomor 3 tahun 2020 ini 2022 ini Patut untuk ditolak Dengan satu hal dan penekanan Bahwa beberapa hal yang sebenarnya Jadi kita pertimbangkan Yaitu Jelas bahwa undang-undang IKN Nomor 3 tahun 2022 ini Akan membebani APBN negara yang sangat besar Utang negara kita sudah mencapai 6.000 triliun Dan bahkan ketika ditambah Dengan undang-undang IKN Akan semakin bertambah Yang jika kita dirupiahkan Mungkin bisa jadi sampai 12 juta per orang Berikutnya adalah bagaimana Mempermasalahan bahwa Ketika undang-undang IKN ini Tetap dipaksakan oleh negara Maka akan mempengaruhi Dan jelas ekologi Sistem dan tanah Di wilayah sekitar calon Ibu kota negara Karena disitu bisa menjadi potensi Akan terjadi potensi banjir Potensi permasalahan Bagaimana sumber daya alam dan sebagainya Dan bahkan di beberapa komunitas walhi Seperti masalah lingkungan hidup Itu juga telah mengkritisinya Yang ketiga adalah bagaimana masalah ini Akan kemudian merusak Geologi yang sangatlah luar biasa Dan selain masalah geologi Ekologi Maka akan mengundang juga banyak Stakeholder yang dimana memiliki kepentingan Kalau kita bisa melihat Para oligarki Para oligarki-oligarki yang dimana memiliki kepentingan Akan semakin datang bergejibun Yang sangatlah banyak Nanti akan kemudian memiliki kepentingan masing-masing Dan bahkan bukan untuk kemudian bisa jadi Ini bukan hanya kepentingan masyarakat Tapi akan terjadi Untuk kepentingan para oligarki-oligarki tersebut Yang terakhir adalah bagaimana Undang-undang IKN ini Patut kita polak dengan pertimbangan Bahwa pelibatan pihak asing dan asing Yang sangatlah merugikan negara Jadi hal tersebut menjadi sepertimbangan yang sangatlah Tegas Jangan sampai undang-undang nomor 3 tahun 2020 ini Mengulangi Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Berkaitan tentang undang-undang cipta kerja Yang dimana telah diketokpalu oleh Mahkamah Konstitusi Dinyatakan inkonstitusional bersarat Yang dimana harus diminta untuk diperbaiki dalam 2 tahun Berarti undang-undang yang kemudian diketokpalu oleh pemerintah Dipaksakanlah dahulu Kemudian diperbaiki kemudian Ini yang jangan sampai kita terjadi Semoga Allah SWT melindungi kita Semoga Allah SWT menjadikan kita Semakin Allah SWT memberikan pertolongan dengan kita Dengan bagaimana Islam ini menjadi solusi Begitulah dari kami Saya serahkan pada para proyai dan para sesuatu Memberikan pernyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'anda Wa ala alihi wa sabihi wa manu La khawla wa la quwata illa billah Hadirin Para kiai Para ulama Para Sesepuh dan tokoh masyarakat Yang kami hormati Kami Atas nama Ulama Dan tokoh Masyarakat Surabaya Bayrat Ingin menyatakan Atas nama Undang-undang Yang telah disahkan Oleh Pemerintah Dan DPR Mengenai IKN Yang tentunya Jika hal ini Dilanjutkan Akan berakibat Sengsaranya rakyat Sedikit Rakyat yang diuntungkan Tapi jauh Lebih besar Muturutnya Kerugianya Rakyat Indonesia Karena itu Sekali lagi Kami atas nama Para tokoh Ulama Azwaja Surabaya Barat Ingin menyampaikan Pernyataan Bismillahirrahmanirrahim Jakarta Adalah Mumin Sejarah Umat Islam Warisan Gunung Jati Allah 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 Barat Di dalam Al-Quran Surat Al-Imran Yang ke 118 Aaudh Aaudh Billahi Shami Al-Alim Min Ashantan Rajim Ya Ya Ayolatina Amanu Lala Takhitu Bitonata Mintunikum La Ya Lunakum Khawala Wat Tuma Anitum Qat Batatil Bagdau Min Afwah Al-Imran Wama Takhfi Syuturuhum Akhbar Qat Tabayyanna Lakum Al-Ayati Inkuntum Ta'qin Hai Orang-orang Yang Beriman Janganlah Kamu Ambil Menjadi Teman-teman Kepercayaanmu Yaitu Orang-orang Yang Diluar Kalanganmu Karena Mereka Tidak Henti-hentinya Menimbul Kewudaratan Bagimu Mereka Menyukai Apa yang Menyusahkan Kamu Telah Nyata Kebencian Dari Mulut-mulut Mereka Dan Apa Yang Disembunyikan Oleh hati Mereka Adalah Lebih Besar Lagi Sungguh Telah Kami Terangkan Kepadamu Ayat-ayat Kami Jika Kamu Memahaminya RUU IKN Atau Ibu Kota Negara Telah Disahkan Menjadi Undang-Undang IKN Ibu Kota Negara Oleh DPR Dalam Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia Tanggal 18 Januari 2022 2022 Ditinjau Dalam Pandangan Islam Pengesahan RUU IKN Menjadi UU IKN Tersebut Merupakan Bentuk Pelanggaran Yang dilakukan Oleh DPR Terhadap Akad Wakallah Atau Perwakilan Dengan Rakyat Sebab Rakyat Tidak Pernah Mewakilkan Kepada DPR Untuk Mengesahkan RUU IKN Menjadi UU IKN Bila Dikaji Secara Mendalam UU IKN Sangat Berpotensi Menyengsarakan Rakyat Sebab Proyek Pembangunan IKN Sebagai Pelaksanaan UU IKN Membutuhkan Dania Yang sangat Luar Biasa Besarnya Dan Bukan Merupakan Sesuatu Yang Mendesak Sedangkan Sumber Pemasukan APBN Yang Terbesar Adalah Diperoleh Dari Sektor Bajak Sepatutnya Pemerintah Konsentrasi Pada Penanganan Problem Yang Sifatnya Darurat Diantaranya Pemulihan Ekonomi Yang Sedang Lesu Sebagai Akibat Hutang Negara Yang Sangat Luar Biasa Besarnya Korupsi Yang Menggurita Dipangkrutkannya BUMN BUMN Dikuasanya Dikuasanya Sumber Daya Alam Oleh Asing Pandemi COVID-19 Dan Lain-lain Yang Berkepanjangan Bukan 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 Malah Membuat Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara Yang Tidak Urgen Yang Justru Berpotensi Semakin Memperberat Beban Ekonomi Rakyat Juga Berpotensi Menambah Jumlah Utang Luar Negeri Yang Tentu Saja Akan Semakin Memperkuat Jeratan Asing Belum Lagi Kesepakatan Kesepakatan Perjanjian Perjanjian Mau Mau Lain Dengan Pihak Asing Yang Bisa Semakin Menjermuskan Indonesia Dalam Cengkraman Asing Kondisi Seperti Ini Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Firmanya A'udzubillahimilashayyantunrajim Walai Yaja'alallahu Lilkafirina Alal Muminina Sabina Dan Sekali Kali Allah Tidak Menjadikan Kamu Hai Orang Orang Kafir Jalan Untuk Menguasai Orang Orang Mumin Quran Anissa 141 Selain Itu Jakarta Jakarta Merupakan Daerah Yang Istimewa Monumental Penuh Dengan Sejarah Panjang Bangsa Indonesia Nama Jakarta Itu Sendiri Memiliki Makna Berasal Dari Kata Jayakarta Yang Berarti Kemenangan Yang Nyata Dan Sempurna Didasarkan Pada Al-Quran Surat Al-Fat Ayat 1 Inna Fatahna Lah Kamu Bina Jakarta Merupakan Suatu Kemenangan Yang Nyata Dan Sempurna Karena Penjajahan Kafir Baik Portugis Yang Menguasainya Dapat Diusir Panglima Islam Beliau Adalah Syekh Sultan Fatahillah Atau Syarif Hidayatullah Yang Terkenal Adalah Waliullah Yang Kemudian Terkenal Dengan Julukan Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati Atau Sultan Fatahillah Atau Syarif Hidayatullah Adalah Penyebar Islam Di Pantura Jawa Di Sebelah Barat Salah Satu Dari Wali Songo Yang Sangat Dihormati Oleh Ulama Azwajah Dan Masyarakat Muslim Di Nusantara Sebagai Wujud Rasa Syukur Dan Rasa Terima Kasih Atas Jasa Beliau Kita Harus Menjaga Jakarta Ibu Kota Negara Agar Monumen Sejarah Keberhasilan Islam Di Nusantara Ini Tidak Dilupakan Dan Tidak Dihilangkan Karenanya Kami Para Tokoh Para Ulama Aswajah Khususnya Kami Dari Surabaya Barat Menyatakan Satu Pemindahan Ibu Kota Negara Wajib Ditolak Yang Yang Kedua UU IKN Wajib Dibatalkan Yang Ketiga Semua Elemen Bangsa Wajib Menjaga Persatuan Agar Tidak Gampang Di Adu Domba Dan Dipecah Belah Oleh Siapapun Yang Keempat Bangsa Indonesia Tidak Bisa Dibisahkan Dengan Islam Yang Kelima Bangsa Indonesia Akan Benar-benar Menjadi Bangsa Yang Merdeka Berdaulat Maju Kuat Jaya Sukses Hanya Dengan Islam Demikan Pernyataan Kami Atas Nama Ulama Dan Tokoh Masyarakat Khususnya Di Surabaya Barat Semoga Dengan Pernyataan Kami Didengar Oleh Para Penguasa Yang Sedang Memimpin Bangsa Ini Dibukakan Hatinya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima Ceritan Penderitaan Para Masyarakat Para Tokoh Para Kiyai Para Ulama Yang Senasa Memperjuangkan Kejayaan Kemerdekaan Persatuan Dan Kesatuan Hanya Umat Islam Yang Perduli Pada Bangsa Ini Semoga Dengan Pernyataan Ini Kami Mengambil Sikap Sekali Lagi Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Menggerakkan Hati Seluruh Bangsa Indonesia Apa Yang Menjadikan Keputusan Masyarakat Adalah Menjadikan Petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Intan Suriyah Suhum Wa Yusabit Aqlatamakum Dan Barang Siapa Menolong Agama Allah Untuk Negara Ini Insya Allah Menolong Mereka Dan Meneguhkan Mengkuatkan Atas Keimanan Kita Semuanya Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Sekali lagi Atas Nama Keluarga Besar Ulama Surabaya Barat Menyamikan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Demikian Ilaliko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam